Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai bencana banjir di Gorontalo, kita telah terhubung dengan reporter TV1 KD Sugiyarta yang saat ini sedang berada di posko pengungsian. KD, bagaimana kondisi dari para pengungsi dan apakah distribusi bantuan sudah tersebar secara merata? Ya, mungkin apita dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa hingga hari ini sejumlah wilayah di Kabupaten Gorontalo masih terendam banjir. Wilayah yang masih terendam banjir cukup parah yaitu di Kecamatan Tilango dan Kecamatan Telagajaya, tepatnya di Desa Buhu dan juga di Desa Utadaa dengan ketinggian air mencapai 2 meter di rumah warga. Dan saat ini warga masih mengungsi di posko pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan tadi kita sempat melakukan wawancara terhadap para pengungsi mengatakan bahwa mereka sudah mulai mengalami gatal-gatal. Namun demikian pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan tim medis untuk melakukan pemeriksaan ataupun memberikan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi agar tidak terdampak penyakit. Seperti itu Gina Pita. Baik Kadek, kalau untuk kondisi banjir saat ini apakah sudah surut atau gimana? Memang kondisi banjir saat ini di sejumlah wilayah yang terdampak banjir sebagian sudah surut. Pada Jumat kemarin dampak banjir itu mencapai 8 kecamatan namun hingga hari ini di 2 kecamatan masih terdampak cukup parah. Terutamanya di kecamatan Tilango dan kecamatan Telaga Jaya, Gina Pita. Oke, kecamatan yang masih terdampak banjir, ketinggian air sampai malam hari ini berapa? Ketinggian air di kecamatan Tilango, tepatnya di desa Pilote, itu ketinggian air mencapai 2 meter di rumah warga. Itu sesuai pantauan kita pada pagi hari hingga sore tadi. Oke, beberapa kecamatan masih terdampak banjir dengan ketiga 2 meter. Terima kasih Kadek atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan juga jaga kesehatan selalu.